Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan malam ini Kita Berjumpa melalui Online lagi Dikarenakan tadi sempat wifi-nya mati Nah pada Soal terakhir Kayaknya kamu terakhir latihan Soal yang reading Nah sekarang Untuk mengingat kembali Materinya Itu kita nanti akan Belajar Soal tufel Namun Ini kan di depan layar kamu ada sectionnya Section 1 listening Tapi disini kita tidak akan latihan Listening Tetapi kita langsung ke Soal yang Part Section 2 Nah yang section 2 Nah ini Soal Bentar sepas ini kok Banyak aman Soal Structure Sama Written Expression Ini di buku kamu ada Cuma Soalnya Lain Nah disini Sudah ada Keterangan lagi ya This section Is designed to measure Your ability to recognize Language That is appropriate For standard written english There are two type of question In this section Jadi dalam section ini Ada dua Jenis Ya tau Masing ada Soal yang pilihan ganda Seperti ini Sama soal yang Garis bawah Garis bawah ini Nah Mulai nomor 20 ini 20 21 Besok kamu juga akan ketemu soal ini Nah Pokoknya Ketika menghadapi soal seperti ini Ini soal setiap Direction itu semua sama Jadi Section 2 Itu terdiri dari 1 sampai 15 Sedangkan untuk yang Section yang B Yang kedua nanti Itu dia Nomor 16 sampai 40 Kalau enggak 45 Tergantung soalnya Jadi ini tinggal Kamu mengisi Jawaban A B C Atau D Nah sekarang Kita latihan Soal yang Nomor 1 Ada 4 jawaban Amanda Weiss Carrier As a Social Reformer Titik-titik In Act 51 When At An Anti-slavery Meeting In Indiana She Called For A State Woman's Right Convention Silahkan Gampang ini Nomor 1 Began Began Yang B Yang B Yakin Yes Jawabannya adalah B Began Kenapa Kata kuncinya ini La Sama Ini Tak Kebal Kata ini Tahun 1851 Sama Sikol Berarti kan Kejadian ini Terjadi Di Masa Lampau Maka Jawabannya Sudah jelas Pasti B Sambil Dihitungi Nanti Seng Betul Terus Nomor 2 The Calesta An Ocrasal Percussion Instrument Resembles Titik-titik Selalu Diingat Bahwa Yang namanya Kalimat Itu Minimal Subject Predikat Tambah Objek Boleh Enggak Boleh Tambah Pelengkap Boleh Semakin Lengkap Kalimat Itu Semakin Baik Yang namanya Semakin Yang namanya Yang A, yakin? Yakin Oke, jawabannya A, betul Recursion instrument resembles Jadi ini sudah ada subjeknya, lagi subjek Resembles ini sebagai kata kerja Otomatis kita membutuhkan yang namanya objek Nah, objek di sini adalah bentuknya noun phrase Yaitu gabungan kata benda yang membentuk arti Jadi dari bentuk artikel Small, upright, piano Jadi belakangnya ini noun Ini dulu pernah tak tuliskan kayak tosing jumlahnya 1-12-13 Materi ini noun phrase, juduli Itu bisa buku ulas lagi Sekarang nomor tiga Thomas Paine, bla 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 Wrote common sense A pamphlet that identified the American colonized With the cause of liberty Di analisa kalimatnya Di situ sudah ada unsur Subjek predikat belum? Soalnya Belum ya? Yang belum ada unsur apa? Dilihat dari jawabannya Predikat Mana? A sampai D ini ada predikatnya enggak? Yang tak blok ini Tidak ada Tidak ada Karena sudah ada kata kerja Yaitu road Nah Ini kalimat pasif Pasif Sorry Kalimat pasif Identified Yaitu diidentifikasi Jadi sebuah pamphlet Yang diidentifikasi Jadi artinya bukan Sebuah pamphlet Yang mengidentifikasi Salah Ini sebenarnya Di sini ada Sebuah tubi Nah Karena ini adalah Materi Apa itu namanya? Relative clauses Maka kata Worse Itu sejatinya Di Coret Jadi enggak usah pakai Worse Jadi langsung Identified Di sini sudah ada Vogue 2 Maka jawabannya Kita membutuhkan Di sini ada Koma Hati-hati Berartis Kita membutuhkan Subjek Nah subjeknya itu Bukankah Thomas? Ya Subjeknya itu Thomas Tetapi di sini Ada 2 Koma Nah ini Saya kudung Perhatikan Kita cat warna merah Ya Biar ceto Nah ada warna merah Tanda Koma ini penting Loh Fungsinya Loh Nah Jadi Tujuan Koma ini Untuk menjelaskan Misalkan Aksal Gibran Koma Siswa SMA Satu Afrika Menulis Komik Blah 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 Berarti kan Arti Aksal Gibran Siswa SMA Satu Afrika Berarti kan Fungsinya kan Untuk menjelaskan Bahwa Aksal itu Siswa SMA Di Afrika Sedangkan Yang nomor 3 ini Thomas Paine Nah ini Jadi mereka ini adalah Fungsi A sampai D itu Fungsinya untuk menjelaskan Siapa tau Thomas Paine itu Itu Jawabannya apa Z Kita mencari Subjek Yang C bukan Bos Saya yakin Insya Allah C C Jawabannya Nomor 3 C Yes Jawabannya Betul Nah Eloquen Eloquen itu artinya Apa Sangat Pandai Eloquen itu artinya Sangat pandai Jadi Yang sebelahmu Mungkin tidak bisa Di KI Kertas kosong Gue Orean Oh Eloquen itu artinya Sangat pandai Nanti ini tak Share Tetap Jadi Dirimu punya Oret-Oretan Gue bahan belajar Oke Betul 3 Nomor 4 Although Behavours Rarely Remain Submerged For more Than 2 Minutes They can stay Underwater Titek-tite 15 minutes Before having To surface For air Kata kuncinya ini They can stay Underwater Blah-blah-blah Ini Nah ini Sang Perlotak Blok Waduh Bentar Oke kok Rakrim Bisa Materi SMP Kelas 8 Ini Terima kasih Sampai Terima kasih. 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 Yes, jawabannya D-Direct D Yang hilang unsur apa ini? Natural selection is defined Nah, ini subjek Subjeknya pasif Tak pertebal Saya start with the way Is defined as the process Blah, blah, blah D-Direct Yang mengarahkan evolusi Pembelajaran Blah, blah, blah Yes, jelas Nek to which itu nggak ada Ini jebakan Adanya which That sama of which Ini materi Relative clause Ini salah, kenapa salah? Karena kata kerja Padahal sudah ada kata kerja nih Berarti pilihan A Dan pilihan C Salah Ya, di ling-ling Jadi yang betul Antara B sama D Kita tidak perlu Yang namanya Kata kerja lagi Karena sudah ada Kalau ini Yang B harusnya Of which Nggak usah pakai It It-nya harusnya Dia hilang Dimusnahkan Di bumi ini Harusnya Maka harus dicoret Nah Maka jawaban yang tepat Adalah Dodi Caranya gitu Ini materi Relative clause Sudah Saya yang pakai Who Which Wom Masih inget nggak Itu Itu materinya ini Sekarang Nomor 11 Silahkan Silahkan Terima kasih Terima kasih. 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 Yes. Terima kasih. 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 Kalimat ini Satu apa dua? Dua Dua harusnya Nah, maka jawaban yang tepat adalah C Loh, kok bisa? Bisa, jawabannya omong D tau tadi Nah, caranya gini Ini, aslinya ada kata kerjanya Kata kerjanya Yang kalimat pertama kan is released Sedangkan kata kerja yang kedua Dihilangkan Di sini, jadi Di sini, when di sini Berarti, kalau sudah dihilangkan Maknanya sudah tidak menjadi Masih menjadi kata penghubung Cuma maknanya itu Dia berubah bukan ketika Tapi ketika di sini berubah menjadi Waktu, kita menjelaskan waktu Yaitu, water, vapor, condensis Jadi, kondensasi air Penguapan kondensasi Jadi, proses Kita membicarakan proses Jadi, ketika panas itu Naik Otomatis kan terjadi kondensasi Ini tentang hujan Terjadinya hujan Maka, yang tepat adalah C Kalau mau menjawab Ini Jelas salah Kenapa? Nanti kata kerjanya ada dua Karena kata kerjanya cukup satu saja Tidak usah pakai kondensis Karena di sini, release Jadi, ini tidak boleh Apalagi, pakai dust Orang nyambung Soalnya di sini pakai unsur tubi Kok di sini pakai dust Nah, jelas orang nyambung Nah, yang menjebak itu adalah C sama D Memang Tapi, lebih tepat adalah Water condensis Begitu Terus Apa? Vapor itu penguapan artinya Penguapan, vapor Jadi, koyok Itu loh, apa? Rokok Vapor itu kan artinya Dari kata Vapor itu kan kata kerja Nah Vapor itu Kata kerja Artinya merokok Tapi, kalau mbak cari Neng kamus Tidak bakalan kecekel Karena itu adalah Kata slang Ngerti kata slang, tau? Jadi, kata Plesetan Ini loh Koyok Koyok Bahasa Indonesia Contohnya apa ya? Kata Plesetan Kayak kata anjing Berubah menjadi anjay Itu Itu Plesetan Nah, itu Nek Bahasa Inggris Juga ada Plesetan seperti itu Vapor itu Nggak ada Nek Bu Gle Ini yang kamus Tapi, orang sudah tahu Kalau Vapor itu artinya Asap Mengasapi Apalagi Vapor Nek Bu Nek Vapor ada Nek Kamus Artinya asap Jadi, asap air Kan nggak ada asap air Maksudnya adalah Menguap Jadi, mengartikan Water Vapor itu adalah Penguapan Mendidih Bahasa Indonesia Sekarang nomor 15 Manufacturing is Canada's most important Economic activity Manufacture Berarti itu apa? Penjualan Yang berhubungan dengan Perusahaan Itu adalah Kegiatan ekonomi Kanada yang paling penting Manufacturing itu Penjualan itu Titik-titik 17% Dari Paksaan kerja Berarti ada Paksaannya Unsur paksaannya Meskipun Penting Ayo, gampang Ini Kalau merem Ini Ini salah Ini salah Ini salah Ini salah D Apa D D Dodi Waduh Oke Jawab Bentar Bentar Saya akan Saya akan Saya akan Jawabannya D Yes Ingyecing Oke Jelas Di sini Sudah ada To be Nah To be Di sini Sebagai kata kerja Sudah ada Subject Subjectnya Adalah Manufacturing Oke Ada Koma Di belakangnya Tidak ada Kata kerja Berarti Kamu jangan Pilih kata kerja Ini adalah Kata kerja Jadi Tidak usah Terus Apalagi ini And To Engage Di sini Is Di sini Pakai To Engage Enggak Boleh Hukumnya Haram Apalagi Yang C Ini Lebih Haram Karena Sudah ada Subject Kok kamu Pakai Subject Lagi Enggak Boleh Ada Subject Ada Predikat Engage Itu kan Subject Predikat Enggak Boleh Maka Jelas Jawabannya D Oh Gitu Yes Sekarang Sekarang Soal Soal Sampai 15 Itu Adalah Jadi Dalam Tufel Kan Kemarin Sudah Tak Jelaskan Ada Tiga Bagian Listening Structure Sama Reading Masing-masing Dibagi Jadi Kalau Listening Dibagi Jadi Tiga Bagian Yang Pendek Yang Sedikit Panjang Sama Yang Panjang Reading Terus Yang Kedua Adalah Structure Sama Return Kalau Yang 1-15 Ini Jenisnya Adalah Structure Kalau Yang Nomor 16-40 Itu Modelnya Return Return Structure Karena Bentuknya Menulis Kamu Nulis Itu Nanti Soalnya Sudah Jelas Pasti Jumlah Soalnya 16-40 Kalau Listening Kayak Listening Kayak Tadi Pilihan Ganda Biasa Kini Yang Ini 1-50 Itu Listening 1-50 Itu Dibagi Jadi Ada Beberapa Part Bentar Tak Kembalikan Dari Awal Ada 50 Waktu Mengerjakan Hanya 40 Menit Berarti Kan Satu Soal Sekurang Lebih Satu Menit Kurang Malah In This Section Of The Test Jadi Dalam Section Ini You Will Have An Opportunity To Demonstrate Your Ability To Understand Conversation And Talks In English Jadi Kamu Punya Kesempatan Untuk Mendemonstrasikan Mempraktekan Kemampuan Untuk Memahami Percakapan Bahasa Inggris Dan Berbicara Dalam Bahasa Inggris There Are Three Part Nah Sengkudun Buk Gagas Siki Pokoknya Listening Ada Tiga Bagian Yang Pertama Tune Dissection With Special Direction Jadi Nanti Tiap Session Kamu Akan Diberikan Petunjuk Semua Petunjuk Itu Sama Untuk Mempelajari Dari Awal Yang Ini Jawab Semua Pertanyaan On The Basis Of What Is Stated Or Implied Nah Ini Apa Yang D Ucapkan Atau Yang Implied Implied Itu Implikasi Sudah Pernah Jelaskan Kayak Implikasi Contoh Ini Aku Masuk Ruang Kelas Aku Bilang Kok Ruangannya Panas Ya Otomatis Kan Dari Kata Yang Saya Omongkan Itu Kan Ada Makna Tersembunyi Oh Ya Saya Hidupkan AC Saya Buka Jendela Pintu Biar Anginnya Masuk Tapi Kamu Bilang Ya Panas Memang Padahal Saya Bilang Itu Bukan Berarti Memang Membenarkan Ruangan Ini Panas Tetapi Jadi Ada Makna Tersembunyi Itu Itu Namanya Implikasi Soalnya Setiap Orang Ngomong Seperti Ini Misalkan Yuk Sal Sesok Nonton Avatar 2 Terus Kamu Bilang Beli Tiket Dulu Berarti Maknanya Apa Kamu Setuju Diajak Nonton Avatar Karena Kamu Bilang Tiketnya Beli Dulu Berarti Arti Tersembunyi Apa Kamu Mau Diajak Nonton Nah Itu Namanya Implikasi Orang Inggris Orang Luar Itu Kalau Ngomong Itu Sering Pakai Implikasi Implikasi Tersebut Jadi Tidak Ada Ngomong Tidak Isah Mikir Bidu Nek Nek Ngomong Langsung Frontal Gitu Terus When You Take The Actual Tufel Test You Will Not Be Allowed To Take Notes Or Write In Your Test Book Jadi Kamu Nanti Ketika Selama Ini Tidak Diperkenankan Untuk Nulis Tetapi Abahkan Perintah Ini Kamu Boleh Ngorek Tipis Kamu Mengerjakannya Nanti Pakai Pensil Ada Setip Jadi Nanti Bisa Kamu Setip Tipis Tipis Petek Cacili Nung Nantai Jeblong Kertas Jadi Part A Nanti Pahami Perintah Direction Direction Do not Be Repeated Nah Ini Perlu Garis Bawahi Perlu Stabilo Jadi Yang Namanya Percakapan Itu Tidak Akan Diulangi Berarti Hanya Satu Kali Ngomong Satu Satu Kali Ngomong Langsung Soal After You Hear A Question Setelah Kamu Mendengar Pertanyaan Read The Four Possible Answers In Your Test Book Jadi Ketika Kamu Sedang Mendengarkan Pertanyaan Kamu Analisa Soal Nomor Satu Ini Spend More Time Working On Kalkulus Problem Menghabiskan Waktu Lebih Bekerja Untuk Masalah Kalkulus Ada Hubungan Kalkulus Berarti Dalam Benakmu Kekan Mikir Oh Berarti Hubungannya Kalo Matematika Kalkulus Gak Mungkin Tentang Bahasa Jawa Terus Talk To An Advisor About Dropping The Course Berbicara Kepada Advisor Advisor Itu Pembimbing Mengenai Jatuh Tempo Ini Kelas Course Terus Work On Assignment With An Classmate Yang D Ask Graduate Assistant For Help Jadi Kamu Tanya Sama Orang Yang Sudah Lulus Untuk Membantu Berarti Jawaban A Sampai D Ini kan Kurang Lebih Membahas Bab Entah Itu Di Kelas Atau Perkuliahan Yaitu Tentang Pelajaran Karena Disebutkan Apa Ada Kata Kalkulus Problem Ada Advisor Ada Course Ada Assignment Ada Graduate Assistant Berarti Hubungannya Dengan Sekolah Berarti Soal Nomor Satu Itu Nanti Kurang Lebih Membahas Bab Tentang Perkuliahan Atau Kelas Berarti Hubungannya Dengan Sekolah Berarti Punya Gambaran Kalau kamu Sudah Analisa Seperti Itu Kamu Dengarkan Soalnya Kira-kira Yang Ditanyakan Apa Yang Dimaksud Ini Ini Tadi Nah Ini Part A Nanti Mau Nah After you Hear a Question Read Possible Answer Baca Nek Rambu Baca Percuma Kenggu Kentean Waktu Then On Your Answer Jadi Pada Lembar Jawab Cari Angka Question Jadi Nomor Teluk A Nomor Papat C Misalkan Gitu Ini Part A Sekarang Kita Lompat Pada Part B Mana Part B Ini In Part B You Will Hear Longer Conversation Next Yang Pertama Tadi Short Kalau Yang Kedua Ini Percakapan Yang Panjang Nah After Each Question You Will Be Asked Question Jadi Setelah Percakapan Yang Dilakukan Dua Tiga Orang Kamu Akan Ditanya Pertanyaan The Conversation And Question Will Be Spoken Just One Time Hanya Satu Kali Diling They Will Not Be Written Out For You Jadi Orang Bentuk Tertulis So You Will Have To Listen Carefully Jadi Kamu Harus Mendengarkan Dengan Cermat In Order To Understand Supaya Bertujuan Untuk Memahami Dan Mengingat What The Speaker Says Jadi Jadi Apa Yang Pembicara Itu Ucapkan When You Hear A Question Ketika Kamu Mendengar Pertanyaan Baca Empat Jawaban Nah Saran Saya Kamu Sebelum Ketika Narator Sedang Membacakan Direction Direction List Apa Tufel Itu Semua Sama Nah Kamu Punya Kesempatan Membaca Soal Apa Soal Jawaban Soal Misalkan Nomor 30 Sampai 35 Ini Tentang Apa Misalkan Tulis Ini Tentang Sekolah Ini Tentang Rumah Karena Membahas Parent Terus Ada Apa Lagi Plan A Family Terus Build Nest Membuat Tenda Berarti Ada 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 Kumpulan Keluarga Berarti Lokasinya Dimana Kira-kira Jadi Dirimu Harus Punya Tebakan Tebakan Sendiri Supaya Apa Tidak Ketinggalan Karena Hanya Satu Kali Tok Enggak Enggak Ada Dua Kali Pengulangan Gimana Enggak Bisa Diulang Enggak Bisa Kalau Yang jaga Saya Bisa Tak Ulangi Nek Yang Orang Lain Enggak Bisa Kalau Yang Part C Tadi Part A Pendek Yang B Panjang Sekarang Part C You Will Hear Several Talks Jadi Kamu Nanti Akan Mendengar Beberapa Orang Ngomong Beberapa Disini Ada Kata Several Hati-hati Several Berarti After Setelah Ngomong You Will Be Ask Some Questions Sudah Jelas The Talks And Questions Will Be Spoken Just One Time Satu Lagi Satu Kali Lagi They Will Not Be Return Out For You Or Nulis So You Will Have To Listen Carefully Nah Sama Ini Kamu Harus Membuat Jawaban Sendiri Buk Kiro Kiro Oke Jadi Listening Ada Tiga Bagian Yang Terceh Itu Yang Paling Susah Karena Reading So Bacaan Sekarang 1-50 Sudah Selesai Terus Masuk Ke Seksion 2 Seksion 2 Kita Nanti Akan Membahas Structure Sama Return Expression Soal 1-15 Ini Namanya Soal Structure Kalau Garis Bawah Garis Bawah Tadi Namanya Written Expression Waktunya 25 Menit Jumlah Soal 40 Sudah Pasti Enggak Mungkin Ini Jadi 50 Jadi 100 Enggak Tapi Jumlah Memang 40 Untuk Soal Ini Di Sini Ini Soal Soal Dalam Soal Soal Lengage That Is Appropriate For Standard Written English There Are Two Types Of Question In This Soal Jadi Ada Dua Jenis Soal Dalam Session Dua Ini Yang Session Yang Pertama Judulis Structure Sudah Jelas Pertanyaannya Sudah Pasti 1-15 Incomplete Sentences Jadi Melengkapi Kalimat Yang Belum Lengkap Incomplete Itu Belum Lengkap Terus Nanti Kamu You Will See Kamu Akan Melihat Empat Ini ABCD Kemudian Pilih Satu Kata Atau Gabungan Kata Maksudnya Ini Contohnya Gabungan Kata Nah Nomor Tiga Gabungan Nomor Dua Gabungan Nah One word Tadi Contohnya Gimana Misalkan Koyok Tadi Yang All All Off Itu Terus Dimau Then Your Assertate Number Nah Ini Kamu Mencari Sendiri Pokoknya Soal 1-15 Kata Kungsinya Adalah Kamu Kudu Memahami Bahasa Itu Yang Namanya Kalimat Itu Terdiri Dari Subjek Predikat Ditambah Objek Boleh Nggak Boleh Semakin Bagus Ditambah Pelengkap Juga Boleh Jadi Ketika Kalau Kalimat Itu Ada Sesuatu Yang Hilang Berarti Yang Hilang Itu Pasti Nek Orak Subjek Mesti Redikat Nek Orak Objek Soal Dari Bahula Sampai Zaman Saiki Itu Yang Dibahas Sama Nomor Satu Ini Membahas Tentang Tensis Sudah Jelas Karena Ini Kejadian Pasten Otomatis Jawabannya Pasten Nomor Dua Tentang Apa Ini Non Pres Kamu Bener-bener Pahami Non Pres Ada Rumusnya Sendiri Nomor Tiga Juga Sama Non Pres Nomor Empat Materi Adjektif Clause Nomor 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 Tentang Kenjunction Tadi Jawabannya N Materi Kenjunction Kemarin Tak Bahas Terus Ini Diulak Wala Terus Pengubahan Kata Ini Lagi Terus Sekarang Yang Return Expression Jadi nomor 16 sampai 40 itu mempunyai kalimat yang dibergaris bawah Nah bentuknya kata maupun gabungan kata Terus 4 kalimat yang 4 kata yang digarisbawahi ini tertulis ABCD Kemudian tugas mau mengidentifikasi satu kata atau gabungan kata yang digarisbawahi Yang harus dirubah Nah mas Bicing In order for the sentence to be correct Jadi supaya kalimatnya benar Then on your answer sheet find the number Jadi kamu udah ngerti orang perlu betul keopo Tapi dalam tes kan gitu langsung buksilang Oh misal jawabannya A berarti buksilang A Gitu 16 sampai 25 ini pas ya waktu ini pas 16 coba contohin dulu mas Nah nomor 16 16 The outer layer of the heart Koma Called the Perikardium Forms A sec in what the heart lies Nah disini yang digarisbawahi Ikumbo analisa Yang salah itu yang mana The outer layer of the heart The outer layer of the heart Outer layer jadi Layar 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 tau tau layer itu kayak Lapisan Nah lapisan Lapisan luar jantung Disebut Perikardium Nah bosok biologi nih kuwi Bentuknya A sec In What the heart lies Yang salah apa ini Kalau outer layer sudah betul Karena outer layer kan berhubungan Called Ini kan dari kata Is Aslinya ada tubinya Is called Tapi disingkat jadi Is Boleh enggak? Boleh Kenapa kok boleh? Karena sudah ada Koma disini Nah koma itu ya penting Fungsinya Orang gue gemen Gemen Terus Forms Ini kan Otomatis kan Subjeknya tunggal tau Layer of heart Kalau tunggal kan Kata kerjanya Ditambah S atau Es Berarti sudah betul Berarti yang salah adalah Yang D Jadi tidak memakai What Itu Harusnya pakai apa? In Which Kenapa? Depannya ini Belakangnya ini Benda ketemu benda Pakai which Bukan what Bentuknya sebuah Sek Yang Jantungnya itu Lice Terlentang Oh 16 Jadi Jawaban D Dirubah Lagi Nomor 17 Tak contoh nih Wood From the ass Jadi Kayu dari Estri Estri Ngerti tau Apa ini jenisnya? Debu Serbu S itu Ini caranya rokok Ini puntung Menjadi Extremely Flexibly When it is Exposed To Steam Dianalisa Wood itu kayu From the ass Berarti kan Bener tau Estri Becomes Disini kata kerjanya Becomes Wood Berarti kan Kayu ini satu Tunggal Makanya kata kerjanya Sudah betul Pakai S Flexibly Loh KLY Itu fungsinya Untuk menjelaskan apa Manner itu menjelaskan apa Kemarin Pas nengpapan tulis Kayi Masih inget enggak? Kata Kerja Menjadi Benar-benar Ekstrim Dengan ekstrim Berarti kata LY ini Fungsinya menjelaskan Kata Becomes Diling-iling Loh Disini Sudah ada Extremely Kok disini Flexibly Sama-sama Berarti Ini yang salah Enggak usah Pakai ini LY Harusnya Apa? Flexible Harusnya Adjective Flexible When it is Exposed Nah ini kan kalimat pasif Boleh Betul Disini itu Bineis Berarti subjeknya Betul Tunggal Tau Tid Enggak mungkin Yang lain Berarti jawabannya Adalah B Blok kuning Blok kuning Blok kuning Seperti itu Jal Praktek Nomor 18 Yang salah Yang salah Apa Yang salah Berarti Terima kasih oh skill bukan mas yakin harusnya apa kurang S yes kurang S karena disini disebutkan kemampuan untuk berbicara adalah salah satu dari keterampilan-keterampilan berarti kan keterampilannya kudunnya banyak maka jawabannya betul B hitung terus nomor aduh 19 kelihatan gak ini gak kelihatan ya misalnya takdun keisara pikir udah mau mulai berendahkan saya ngelas raksa 20 baik saya ketak baik 20 polar bears are bullish and pigeon tooth adaptation that enable this massive animal to maintain their balance as they walk aduh terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Polar pierce. Berarti jenisnya ada banyak pierce. Beruang-beruang polar ini. Terus pigeon. Pigeon tau-tau burung darah. Terus bla bla bla. Otomatis this berubah menjadi this. Bukan this. Tapi harusnya adalah this. Nah, itu. Betul. Lagi 2, 1. 1. Terima kasih. 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 Belakangnya cewek, pasti depannya cewek. Kalau depannya adjektif, belakangnya juga adjektif. Kalau depannya kata kerja, belakangnya juga kata kerja. Sekarang dilihat. Chemical. Ini kan fungsinya dia sebagai kata sifat. Sedangkan di sini kata benda. Kan nggak nyambung. By volcanic activity, berarti oleh kegiatan atau aktivitas gunung. Itu sudah betul kalau ini. Volcanic itu kan sifat. Berarti ini harus dirubah. Gitu. Give our forms. Jadi gua itu terbentuk oleh by the chemical or action mechanical. Mechanical action yang salah. Oke. Action. Berarti action dihilangin atau? Harus diubah ke sifat. Berarti menjadi apa? Action bisa dirubah jadi apa aja? Oh ya. Pak ngambil gas baterai ku mau habis. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih. Harusnya apa? Harusnya adalah providing. Dari mana? Dari kata harvesting. Ini kan ada yang memisahkan, yaitu pakai N. Harusnya sama. Kalau belakangnya A, sini juga A. Kita analisa three fundamental aspects of forest conversation. Kan ada berapa ini? Tiga. Three. Berarti to be named, betul, are. Forest conversation. Tidak mungkin conversation forest. Kata benda selalu di belakang. Kalau sampai koma ini, ini adalah kalimat satu. Subject, predikat. Ini predikat. Ada koma. Terus kalimat baru. The use of proper harvesting method. Ini kan bukan kalimat. Dari sini. Koma ini loh. Ini sampai sini, ini kan bukan kalimat. Karena nggak ada subjeknya, nggak ada kata kerja nih. Harvesting itu bukan kata kerja. Terus kalimat yang koma ketiga ini, ini juga bukan kalimat. And providing for environment that supports. That support ini bukan kata kerja. Berarti kalimat 24 ini ada satu kalimat yang panjang kemudian dipecah jadi tiga bagian. Nah. Maka yang tepat adalah C. Itu. Kudut jeli. Nganalisa nih. Dua lima. Jeliat. Tak gede kayak. Silahkan. Terakhir. 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 Terima kasih. Terima kasih. Which maximum efficiency is achieved? Terima kasih. Harusnya di sini ada tambahan apa? Of which. Karena benda ketemu benda. Which itu kan digunakan ketika orang atau pronoun itu ketemu kata kerja. Di sini kan enggak ada kata kerja setelah kata which. And of which maximum. Jadi temperatur yang maksimal efisiensinya itu diperoleh. Jawabanmu berarti betul semua. Salah satu ya. Yang tak merah ini kan jawabanmu. Dari lima soal. Kalau yang atas tadi. Salah berapa? Mulai lima belas. Salah satu ini ya. Empat belas. Sembilan. Enam. Salah tiga tok. Lima belas salah tiga. Lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti bisa meningkat. Nah, besok dilanjut. Dua enam. Sampai tekan reading. Nah, kalau yang reading ini. You will read several passage. Nah, ini. Ini dipanjang ini. Nah, ini baru paragraf. Ada dua tiga paragraf. Terus. Panjang nih. Dua paragraf. Lagi yuk. Panjang-panjang. Terus. Terus. Kayak nih soal bukumu itu. Yang merah itu. Situasi ini sepi gitu. Mencekam. Karena materinya sudah sampai sini aja. Kita lanjutkan besok hari apa ya? Kamis ya kayaknya ya? Selasa. Aku di WA Mbak Talita. Selasa. Kamis. Sama Sabtu. Tapi Sabtu. Kelasnya. Singanus apa? Pak Laupa aku namanya. Pandu. Iya, Kamis kayaknya. Kamis. Yaudah. Nanti ketemu Kamis. Sudah malam. Silahkan istirahat. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. You're welcome.